Selamat siang semuanya Selamat siang Bu Selamat siang Bu Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Semoga kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dipercayaan Berdoa selesai Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini Kalian absen dulu di classroom seperti biasanya Yang izin bisa diberi keterangan di sana Atau tadi juga ada beberapa yang izin lewat WA ya Gak apa-apa Jangan lupa yang belum absen Segera absen Terus kita mulai Kegiatan siang hari ini Sebelum kita ke materi yang hari ini Kita flashback dulu ke materi yang sebelumnya Masih ingat? Ada yang masih ingat materi yang sebelumnya? Siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Gak ada yang ingat ya? Tentang masalah dan perbaikan jaringan, Bu Oh, benar Perbaikan jaringan Jadi permasalahan jaringan nirkabel dan perbaikan jaringan Nanti hari ini Kita juga masih di jaringan Kita dulu sudah membahas jaringan One Jaringan yang terletaknya di kota Antar kota, antar provinsi Atau lebih jauh lagi Jadi lebih luas lagi Daripada LAN Tapi dulu sudah pernah Ini mau kita bahas lebih Dalam lagi tentang One Jadi nanti Biar bisa mengikuti dengan lancar Di classroom sudah saya beri Materi Beberapa materi Bahan ajar Terus sama LKPD Seperti biasanya Sama video Nanti saya mau menampilkan video Karena kali ini kita akan membahas juga tentang desain Desain jaringan Jadi nanti menggambar desain juga Pakai aplikasi Nanti akan saya tampilkan dalam bentuk video Nanti bisa diperhatikan Tujuannya Kalian mempelajari ini Agar dapat mengidentifikasi jaringan One Dengan benar Dapat menjelaskan konsep dasar One Dapat merencanakan dan memilih Perangkat jaringan yang sesuai dengan fisik dan kondisi lokasi Dengan baik dan penuh tanggung jawab Saya akan munculin dulu Sambil menunggu gimana Hari ini Kabarnya baik-baik semua kan Alhamdulillah baik-baik saja ya Soalnya kan Bu Ilali Zonanya sekarang zona merah Mulai bertambah Gawat Apalagi dekat sekolah kita kan Juga ada beberapa yang Karena Alhamdulillah Kalau bapak ibu guru di sekolah Kita aman-aman saja sih Semoga semuanya sehat Tual afiat Tanpa kurang sota apapun Udah Makan siang belum ini tadi Udah ya Udah Tadi saya diberitahu teman saya Itu Kalau gak ada tempat Walaupun gak ada bahu Buat bersantar Paling gak ada makanan Buat jahar Walaupun Keadaan Pandemi Enggak Enggak enak Tapi semoga kita lancar Menjalani Aktivitas ini Semoga tetap Sehat semuanya Saya akan Tampilkan Iya Apa ya Saya akan Ini Gimana Gimana Maaf 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 Tadi Kepunjat Open mic Oh micnya Bermak Micnya Ini Putus-putus Iya Saya Akan Ini nanti kalau sudah muncul tolong beritahu ya sudah muncul belum ya bahan nih media ajar powerpoint muncul atau enggak powerpointnya belum bu enggak ya belum bu saya coba selamat menikmati yang tampil apa nih powerpointnya tampil atau enggak belum bu belum bu belum bu saya saya sebelum saya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemarin kan peralatan yang dibutuhkan itu ada modem, router, suite, seperti itu. Terima kasih. 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 Dan informasi diberikan, misalnya data, dan sebagainya bisa langsung semuanya. Jadi menghemat biaya juga. Terus tadi ada enkapsulasi proses menambahkan header, trailer di sebuah data. Ibarat proses pemakaian data saat host itu orang yang server atau host. Seperti server gitu mengirimkan data ke alat lain, akan terjadi proses enkapsulasi. Data akan dibungkus dengan informasi protokol. Protokol dulu sudah dibahas ya. IP-IP dulu sudah pernah. Jadi yang 192, 162 seperti itu. Jenis enkapsulasi ADH2, HGLC, dan PPP. ADH2, HGLC, HGLC, Data Link Control, lapisan data link, enkapsulasi default yang digunakan pada antarmuka atau interface serial sinkron dari Cisco Router. Ini sesekurus nanti kita bahas dalam desain. Nanti kita pakai PPP, Point-to-Point Protocol. Menangani lawa lintas IP over 2. Yang tadi IP saya bilang, dulu sudah pernah saya beritahu itu alamat. Jadi, masing-masing perangkat device itu nanti punya alamat. Jadi, bisa tahu ini perangkat yang mana, ini perangkat yang mana, sama sendiri-sendiri. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dapat melakukan paket data maupun frame antar router atau switch dan jaringan yang sudah dibangun. bekerja pada fisikal dan data link dari layar OC. jenis-jenis-jenis line ada dua list line, koneksi dedicated point-to-point yang tadi. memerlukan proses call setup untuk memulai pengiriman data. Jadi, mekanisme pengiriman paket data dilakukan dengan sinkron serial. Terus, circuit switch dan jaringan yang satu ini akan melakukan call setup untuk membentuk koneksi. Jadi, tujuannya untuk memulai pengiriman data. PCSN dan ISDN. Sampai sini sebelum kita co-design. Jadi, nanti menggambar seperti ini. Nah, gambar seperti sesuai dengan komponen dan peralatan yang dibutuhkan. Sebelum ke kegiatan perancangan, ada yang mau ditanyakan dulu atau enggak ya? Ada yang mau ditanyakan? Suara saya kecil atau enggak? kedengeran atau enggak ya? Aku, ummi, berjumpa, Evi. Dengar, Bu. Ya. Kedengeran, Bu. Yang mau ditanyakan tentang, Kuan? Tidak, Bu. Sebelum ke... Enggak ya? Bu. Ya. Kita ke... Design. Saya buka dulu. Ini pakai aplikasi Cisco Pocket Tracer. nanti untuk membuat gambes seperti tadi. Aku, Anda. Ini pakai aplikasi. Ini pakai aplikasi siswa baru. Ini pakai aplikasi. Ini pakai aplikasi ini. videonya kelihatan anak belum bu belum 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 coba saya stop dulu kalau gitu saya ulangi lagi hit 4 dan terroak nanti tempat nanti terroak sel sepul terroak terroak waduh ini nanti pakai Cisco Pocket Tracer yang belum punya bisa minta ke saya nanti nggak langsung bikin hari ini nanti saya kirim aplikasinya pakai link Google Drive saya berikan di Classroom gue bentar agak lama ini aduh bukan yang ini selamat menikmati itu dia mulai jalan salah video ini kalau video kok nampilin video sering error ini ternyata ini ini Tidak, sabar dulu Nanti Aplikasi itu Nanti Sudah ada Gambar-gambarnya Jadi kita tinggal Pilih Terus nanti Tinggal menyambung-nyambungkan Jadi semacam Apa ya Smart art Yang ada di Word atau Excel Seperti itu Nanti tinggal Pilih-pilih aja Jadi Gambar apa yang mau ditampilkan Tinggal ditarik-tarik aja Dipilih-pilih Terus Disambung-sambungkan Seperti itu nanti tampilannya Ini kok malah gak bisa-bisa Nanti kalau desain pakai Word Atau Excel aja sih Gak apa-apa sih ya Cuman kan nanti Kalian harus Lebih Susah lagi Merahin Antara Perangkat Satu Sudah ada Ada gambar-gambarnya Kalau ya Cisco Tracer ini Tinggal Pilih aja Sudah ada gambar-gambarnya Disitu Tapi kok malah Video saya Susah Untuk diputar Diputar Tepat Tepat Sampai jumpa Sampai jumpa Dari Sampai jumpa Lo sudah tambah belum ya sudah ini sudah ini aplikasi Cisco Packet Transfer seperti ini jadi sama seperti yang saya beritahukan tadi jadi hampir sama sama kalian bikin bagian di Word atau Excel kan kita disini bikin desain jaringan dan gambar-gambarnya sudah ada di aplikasi itu jadi kita tinggal milih kita ambil aja kita mau pakai apa server client atau apa namanya modem suite router gitu terus kita sambung-sambungkan saja ini ada pilihan di rata di rata di rata di rata di classroom nanti juga saya berikan biar lebih jelas kalau misalkan bingung cara-caranya milihnya nanti di bahan ajar juga coba saya selipkan coba saya tambahkan untuk ini cara pemakaian aplikasinya udah kok nanti tinggal dibuka udah tambah seperti ini tinggal pilih-pilih aja lebih mudah daripada word come excel nah kita ngetik alamat itu nanti kita tambahkan langsung muncul di gambarnya di desainnya kalau kita pakai word come excel kan nanti rumit nambah-nambahkannya disini sudah ada desain ini penting nanti jadi sebagai panduan kita membutuhkan apa saja untuk membangun suatu jaringan kita mau bikin jaringan itu yang dibutuhkan apa saja apa saja seperti itu biar gak salah jadi sudah ada tema sudah ada pikiran dulu kita mau bikin jaringan seperti apa jadi apa saja yang dibutuhkan nanti perkiraannya juga biayanya berapa seperti itu jadi jelas terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Untuk gambar desainnya, itu tadi lebih mudah daripada kalian pakai aplikasi lainnya. Ada yang mau ditanyakan tentang Cisco Packet Tracer tadi? Ini aplikasinya. Enggak ada ya? Dina. Enggak ada jenis ya? Enggak ada. Moga aja, enggak ada. Terus ini tadinya agak lama ya untuk nampilin video tadi. Jadi LKPD-nya belum kena. Di LKPD, nanti kalian seperti biasanya, disitu saya beri soal. Terus nanti selain LKPD juga ada evaluasi. Ada soal-soal evaluasi sudah ada di classroom. Nanti kalian kerjakan. Nanti ada poin-poinnya di setiap soal. Silahkan dikerjakan baik-baik biar nilainya bagus. Walaupun kemarin beberapa nilainya sudah bagus. Hampir semuanya nilainya bagus. Jadi dipertahankan. Yang masih kurang bisa dioptimalkan. Yang sudah dipertahankan. Yang sudah menentangkan nilainya 90 ya. Paling tinggi. Soalnya masih. Nantikan kelas 12 kalian harus lebih tinggi lagi nilainya. Di situ LKPD ada untuk contoh jaringan di wilayah kalian. Terus diskusi tentang pembuatan jaringan. Terus nanti kalian gambarkan dengan Cisco Tracer tadi. Seperti itu. Nah, poinnya juga sama seperti kemarin. Masing-masing soal dan masing-masing peserta tinggal keaktifannya nanti. Walaupun kerja kelompok tetap masing-masing mengumpulkan ke classroom. Terus dikerjakan sebaik-baiknya yang evaluasi individu. Dikerjakan mulai hari ini saja. Tidak usah ditunda-tunda seperti biasanya. Kemarin kan juga saya suruh tidak menunda-nunda. Biar enggak ada beban. Biar enak. Ini kan banyak juga yang tugas aktif-aktif semuanya. Ada yang ikut lomba juga walaupun pandemi. Jadi, langsung dikerjakan semua tugas-tugas. Nanti kalau kurang jelas bisa baca bahan ajarnya seperti itu. Tetap dijaga kesehatannya. Tadi kan juga sudah saya suruh untuk rangkuman hari ini yang kita pelajari apa saja. Bisa diulang. Ada yang mau merangkum kegiatan hari ini tadi. Materinya apa saja. Biasanya takwani yang aktif. Atau jenis. Atau yang lainnya. Okta, rahel. Arjen. Ini apa ya. Kesimpulan kegiatan pada hari ini. Bisa tolong. Dina. Kesimpulan hari ini apa. Saya ya, Bu. Iya, boleh jenis. Silakan. Jadi, kesimpulannya untuk membangun sebuah one dibutuhkan berbagai perangkat. Sebelum membangun sebaiknya membuat desain dulu. Contohnya dengan diskopoker treasure. Iya. Benar. Seperti itu. Terus nanti kalian segera buat segera jenis. Bukan nanti kalau misalkan ada pertanyaan tentang Cisco Tracer. Beritahu saya bisa lewat classroom saja. Nanti saya cek atau lewat WA. Yang enggak punya aplikasi bisa langsung hubungi saya. Masing-masing kan ada. Coba nanti ya. HP ada enggak ya. Saya belum lihat ada aplikasi di HP Cisco enggak. Kalau yang saya tahu di laptop. Coba nanti. Kalau ada saya beritahu. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini. Kita baca. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Semoga semua tetap sehat-sehat saja. Jaga kesehatan selalu. Tetap prokes. Cuci tangan. Jaga jarak. Jangan lupa pakai maskernya. Pakai maskernya double ya. Ini kan. Ini tadi kan saya habis keluar. Ini pakai maskernya udah double. Tapi jadi satu. Kalian bisa pakai maskernya yang double lagi. Karena sekarang pandemi kan makin ngeri banget. Di dekat kita. Kita enggak tahu. Kadang-kadang mungkin bawah. Tapi. Enggak beritahu. Jadi seperti itu. Kita tetap jaga diri kita masing-masing. Terima kasih ya semuanya ya. Ya Bu. Sama-sama Bu. Terima kasih semuanya. Ya. Tetap semangat semuanya. Bisa keluar. Silahkan. Baik Bu. Assalamualaikum. Ya Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Nanti selanjutnya saya hubungi lewat WA. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya siang. Terima kasih semuanya. Ya terima kasih semuanya. Terima kasih Tessa. Terima kasih kerana. Terima kasih.